stop penagihan pinjol yang mengganggu dengan cara seperti ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas terkait masalah bagaimana sih cara mengatasi penagihan pinjol dan bagaimana caranya mengatasi untuk ya setidaknya kalian bisa menghadapi penagihan-penagihan yang sangat mengganggu itu ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas terkait ya proses penagihan dan juga bagaimana ya kita harus menyikapi harus menanggapi dan kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran kita itu harus bagaimana oke yang pertama ketika teman-teman udah mulai jenuh banget dengan proses penagihan itu yang gak ada henti-hentinya sebaiknya teman-teman cukup respon sekali tapi setelah itu tidak usah direspon lagi ya kenapa? ya setidaknya kalian mengasih tau nih respon pertama itu kalian ngasih tau bahwa ya memang kondisinya tidak memungkinkan ya memang tidak bisa gitu ya itu yang paling penting teman-teman jadi ketika teman-teman terlalu berharap dan terlalu meminta pengertian DC Pinjol justru DC Pinjol ini akan selalu menghantui kalian dan akan selalu membuat apa ya istilahnya akan selalu membuat membuat kalian itu menjadi target utama operasi nah ini yang perlu kita hindari sama-sama teman-teman jadi jangan sampai kita itu menjadi top prioritas untuk nasabah yang kemungkinan besar untuk membayar gitu ya membayar hutang-hutangnya mereka tidak akan mau berkutat dengan nasabah-nasabah yang belum jelas dan belum tentu juga dia bakal bisa bayar atau tidak nah mereka tidak akan mau seperti itu nah jadi kalau untuk soal ini sebenarnya terserah kalian kalian bisa ganti nomor atau teman-teman bisa apa ya istilahnya bisa ngeblok satu persatu tapi kan itu capek banget ya cuman kalau kita blokir atau kita apa ya istilahnya ganti nomor itu ya teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana juga susah untuk mengenal kita ya jadi masalah seperti ini itu sebenarnya masalah yang udah lama banget ya masalah yang banyak dikeluhkan orang dan memang kita sebenarnya harusnya paham betul bahwa ketika kita mendapatkan penagihan-penagihan kayak gitu kita harus lebih relax lebih santai dan tentu saja ya kita harus fokus dengan apa yang akan kedepannya dilakukan ya jadi masalah penagihan-penagihan kalau itu memang dirasa sangat-sangat mengganggu dan cukup-cukup mengganggu abekan saja dulu gak apa-apa atau mungkin teman-teman apa ya istilahnya kayak melawan balik dalam tanda kutip gitu ya teman-teman itu juga gak masalah tapi ingat satu hal lagi ya teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin teruslah berdoa jangan sampai lepas doanya karena biasanya dari doa itu akan muncul keajaiban-keajaiban dan bahkan kalau boleh sedikit cerita gitu ya teman-teman ya semua itu butuh proses dan butuh waktu kita harus sabar dulu untuk meng-HP-nya kita harus sabar dan juga harus pelan-pelan dulu untuk bisa apa ya istilahnya hidup dengan tenang tanpa harus gangguan-gangguan dari DC Pinjol oke terima kasih mohon maaf juga di salah-salah ketawa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati